Puto selamat pagi, jadi neraca dagang Mei ini surplus lagi, angkanya juga cukup tinggi bahkan tertinggi di tahun ini tapi sebenarnya eksplor impornya turun, nah ini kenapa Puto? Selamat pagi Pak Kalis dan juga Saudara, tentu ada beberapa faktor yang mau pengaruhi hal tersebut kalau kita berbicara terkait dengan neraca perdagangan, betul Pak Kalis bahwa memang neraca perdagangan Indonesia selama 13 bulan berturut-turut ini meningkat jadi polanya ini memang memiliki kecenderungan meningkat dan yang tertinggi adalah pada bulan Mei, seperti yang tadi juga sudah disebutkan bahwa pada bulan Mei 2021 ini tertinggi kalau dibandingkan dengan kemudian pada bulan April pada bulan Mei neraca perdagangan ini surplus 2,36 miliar dolar sementara pada bulan April ini meskipun surplus tetapi angkanya lebih sedikit, ini 2,28 miliar dolar kalau berbicara terkait dengan hal ini memang Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik ini juga menyebut bahwa ada pengaruh dari kenaikan dan juga penurunan dari ekspor dan juga impor kalau kita berbicara terkait dengan 2 hal ini, ya ini ekspor dan juga impor tercatat memang kalau dilihat bulan per bulan atau secara bulanan ini memang ekspor dan impor ini mengalami penurunan terutama ketika waktu-waktu ataupun juga masa setelah libur lebaran karena kalau berbicara terkait dengan hal ini, ini juga diakui oleh pihak BPS bahwa masa-masa libur lebaran atau musim libur lebaran ini juga mempengaruhi daya beli dan juga konsumsi dari para konsumen dan kalau kita berbicara terkait dengan hal ini sebetulnya yang kemudian menjadi atau dinilai meningkat ini adalah angka ekspor dan impor di tahun ke tahun atau year on year atau yoy ini juga tersatat naik kalau kita berbicara terkait dengan hal ini untuk angka impor sendiri ini naik sekitar 68,68 persen sementara untuk ekspor ini juga tumbuh 58 persen jadi diharapkan nantinya juga dengan perkembangan yang cukup baik baik itu di sektor impor dan juga ekspor ini juga bisa kemudian membantu perekonomian Indonesia karena kalau kita berbicara terkait dengan hal-hal apa saja kemudian yang mempengaruhi kedua hal ini ada tiga hal saya rangkum paskalis dan juga saudara yang pertama adalah berbicara terkait dengan perbandingan pada tahun 2020 dimana konsumsi masyarakat ini masih rendah sehingga permintaan untuk ekspor ataupun juga impor ini juga masih rendah yang kedua adalah diprediksi ada negara-negara yang kemudian sudah mulai pulih perekonomiannya sehingga juga sudah mulai melakukan ekspor ataupun impor sehingga proses perdagangan internasional ini juga terus berjalan dan yang terakhir adalah optimisme yang dimunculkan oleh vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah ini juga disebut mempengaruhi tingkat ekspor dan juga impor nah lebih lengkapnya lagi nanti juga sudah ada wawancara ataupun juga cuplikan wawancara dari kepala BPS yang kepala badan pusat statistik Suharyanto yang sudah kami wawancara sebelumnya dan berikut wawancaranya saya tidak akan terlalu khawatir dengan penurunan ekspor-import secara bulanan ya karena pattern yang ada seperti saya sampaikan tahun-tahun sebelumnya setiap kali kita habis ramadhan dan lebaran selalu ada penurunan volume tapi kemudian nanti akan naik lagi jadi dalam hal ini saya akan lebih memperhatikan kenaikan secara one-on-one jadi pas kali seperti yang tadi juga sudah disampaikan bagaimana kemudian hasil analisa dari BPS diharapkan juga kondisi ini bisa terus membaik sehingga perekonomian Indonesia bisa kemudian juga membaik dan raca perdagangan ini juga terus meningkat dan tentunya diharapkan bisa terus surplus dan juga cuan nah pas kali juga diharapkan beberapa sentimen-sentimen positif yang tadi juga mempengaruhi perdagangan baik itu di sisi ekspor-import ini juga diharapkan bisa mempengaruhi atau berpengaruh pada indeks harga saham gabungan yang ada di saham Indonesia saat ini kalau kita berbicara terkait dengan hal ini kita tahu kemarin pada perdagangan Selasa 15 Juni 2021 ini memang ditutup menguat begitu dengan ditutup menguat sekitar 0,14% atau ke level 6.089,4 ini juga diprediksi masih kemudian akan sama lagi di perdagangan pada hari ini untuk lebih lengkapnya lagi pas kali saya akan mengajak Anda untuk melihat papan bursa pada pagi hari ini di perdagangan Rabu 16 Juni 2021 kalau kita lihat ini memang sudah dibuka perdagangan sesi pertama sekitar 14 menit yang lalu begitu pada pukul 9 tepat ini di zona merah bergerak di zona merah dengan 0,17% 0,17% ke level 6.079 atau melemah sekitar 8,44 poin tentu saja kalau berbicara terkait dengan hal ini sebetulnya pas kalis dan juga sodara diprediksi oleh beberapa analis begitu menyebutkan bahwa pada hari ini perdagangan Rabu 16 Juni 2021 memang diprediksi diprediksi menguat terbatas artinya ini kalau berbicara terkait dengan perdagangan kemarin ini memang diharapkan juga pada perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan atau perdagangan bursa pada hari ini juga diharapkan masih bisa menguat meskipun angkanya flat ini rentan angkanya berkisar di 6.060 hingga 6.110 masih kita tunggu bagaimana kemudian nanti pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini tentu diharapkan tidak kemudian bergerak di zona merah tetapi bisa merangkak ke zona hijau pas kalis kembali ke Anda di studi